Halo teman-teman, selamat malam ya, ini sekarang kita lagi ada di Jalan Hasanuddin nomor G20, tempatnya di Segobong ya, ini kita lagi mau cobain, karena ini sempat viral di sosial media, untuk tempatnya sih nggak terlalu besar, cuman menurut saya sih tempatnya sangat romantis ya, kosi banget, cocok banget buat nongkrong-nongkrong santai nih, dan untuk harganya itu sangat terjangkau sekali ya teman-teman, murah banget, ini ada kurupu ikan Rp2.000, terus ini ada sati kulit Rp3.000, sati usus juga Rp3.000, dan sati bakso juga Rp3.000, menduanya Rp2.000, dan untuk cumbi lembok hijau Rp9.000, orang-orang perduanya Rp8.000, untuk beef lada hitamnya Rp10.000, dan ricak-ricak ayam Rp8.000, dan untuk minumannya rata-rata Rp4.000 sampai Rp7.000-an ya teman-teman, dan untuk menduanya itu kita bisa minta request untuk dibakar bisa enggak juga enggak apa-apa ya teman-teman, ini saya tadi minta dibakar aja, saya juga pengen coba, nah ini untuk segoknya saya peseng cumi ya sama orang-orang bedro, oke coba kita unboxing dulu nih nasi obongnya, segok obongnya, di dalam ini ada sepertinya ada daun kemangi ini, karena aromanya sudah terasa, nah ini cuminya ya teman-teman, cuminya ya lumayan besar tapi isinya juga enggak terlalu banyak, nah ini tadi yang saya minta menduanya dibakar sama sate ususnya, sekarang kita coba unboxing yang segok obong orang-orang bedro nya ya, untuk orang-orang bedro nya juga sama, di dalam tadi ada daun kemangi nya, mungkin ini penambah aroma wangi ya dan juga penambah rasa gurih, oke teman-teman overall segok obongnya ini menurut saya sangat enak sekali mantap rasanya gurih, tapi menurut saya ini agak yang saya pesan nih ya, yang cumi sama pedo ini, ini agak pedas, agak sedikit pedas sih, tapi enggak terlalu pedas banget, oke teman-teman jika teman-teman lagi kepingin nasi obong atau segok obong, ya datang aja di Jalan Hasanuddin ini ya teman-teman, oke see you! selamat menikmati!